Hi guys, balik lagi dengan gue Koro guys Dan akhirnya gue bisa bahas volume 2 nya yang second years Atau season 2 dari like novel classroom of the elite Sebenernya udah keluar lumayan lama ya Tapi ya gue pengen bikin videonya dari volume 1 Oke guys, mari kita langsung ke prologenya dulu Pada hari itu, kelas 2D menghadapi situasi aneh yang belum pernah dialami sebelumnya Taruhiko Yukumura atau sering dipanggil Kese berkali-kali mengunjangkan kakinya Sambil melihat ke arah pintu masuk kelas Dia benar-benar tidak sabar untuk bertemu Kiyotaka Ya, wajar saja soalnya Kiyotaka mendapat nilai sempurna di ujian kali ini Yaitu di mata pelajaran matematika Dan Kese sendiri mendapat nilai 84 Bahkan Kese terbilang siswa yang pintar Apalagi di ujian matematika Anak-anak kelas 2D juga ikut berkumpul di sekitar Kese Di sini para murid tanya ke Kese Apakah soal itu sangat sulit hingga tak ada yang mendapat nilai 100 Menurut Kese, bukan masalah sulit tidaknya Tapi ada beberapa soal ujian yang memang tidak mungkin dipahami siswa SMA Jadi kalau Ayana Koji bisa mendapat nilai sempurna itu sudah seperti trik sulap Di sini Kese bahkan memanggil Kiyotaka dengan nama belakangnya Itu bisa diartikan dengan suatu kebencian guys Airi dan Kei mencoba mencairkan suasana sambil menenangkan Kese Menurut Kei, mungkin Kiyotaka memang jenius di bidang matematika saja Tapi menurut Kese, pemikiran seperti itu tidaklah tepat Kalau memang Kiyotaka jenius di bidang matematika Kenapa tak dari awal nilai Kiyotaka bagus? Karena sebelumnya Kiyotaka hanya mendapatkan nilai menengah Bahkan jika Kiyotaka sudah belajar sangat kiat, itu tetap tidak mungkin Di sini Kese menunjukkan tabletnya dan memperlihatkan nilai dari semua siswa Bahkan Ichinose Honami dan Sakayanagi Arisu saja yang tergolong siswa terpintar Tetap mendapatkan nilai sempurna Di sini mereka terus berdebat soal nilai Kiyotaka Kei yang merupakan pemimpin para gadis terus membelah Kiyotaka dengan argumen-argumen yang tak masuk akal Sebaliknya dengan Kei-Sye yang terus menyangkalnya dengan menggunakan bukti-bukti yang kuat Tiba-tiba Minami Setsuya bergabung ke dalam percakapan itu Dia mencoba mengutarakan idenya Menurut Minami Setsuya bagaimana kalau Kiyotaka memang tidak menggunakan kemampuannya sendiri Dengan kata lain sedikit curang Seperti saat mereka semua membeli soal ujian tahun lalu dari senpai mereka Di anime-nya sendiri itu sudah ada ya guys Atau mungkin Kiyotaka sudah meretas komputer sekolah Atau ngehack gitu lah guys Hmm... Di sini semua siswa memberikan ide-ide bodoh mereka Dan malah menambah pusing Kese Sudho yang dari tadi diam saja mulai berbicara disini Dan sedikit membeli Kiyotaka Menurut Sudho wajar saja kalau Kiyotaka semakin berkembang Sebagai contoh saja Sudho yang dulu selalu mendapatkan nilai terendah Tapi sekarang dia sudah lebih baik Ya wajar sih karena memang mereka tak ada yang tahu siapa Kiyotaka sebenarnya Jadi mereka hanya bisa mengira-ngira dengan ide yang bisa mereka pahami Tapi kenyataannya Kiyotaka jauh melampaui itu semua Saat suasana di kelas semakin tak karuan Hirata masuk ke percakapan itu Dan memperingatkan mereka soal kegiatan klub mereka Satu persatu siswa pun meninggalkan kelas untuk memulai kegiatan klub Tapi setengah siswa masih di kelas Di lain tempat Kiyotaka baru saja keluar dari ruangan Tsukishiro Dan Chabashira Sensei sudah menunggu Kiyotaka di luar Waktu bahwa Kiyotaka bekerja sama dengan Chabashira Sensei Dan Masima Sensei Tsukishiro tak mengetahuinya Di sini Chabashira Sensei sedikit meledak Kiyotaka Kalau dirinya bakal akan terkenal Dan semua orang pasti akan menaruh perhatian ke Kiyotaka Karena dari dulu kan Kiyotaka tak pernah menunjukkan kemampuannya secara langsung Beda dengan sekarang Kiyotaka seperti menantang secara langsung semua siswa kuat di sekolah ini Tapi Kiyotaka saat ini hanya fokus dengan apa yang akan terjadi di kelas nanti Kiyotaka sudah membayangkan apa yang sedang terjadi di kelas Di sini Kiyotaka mencoba menghubungi Suzune Karena hanya Suzune yang bisa dimintai bantuan untuk menyelesaikan masalah ini Tapi Suzune tak andang membalasnya Setelah itu Kiyotaka menuju ke kelas Di kelas sudah jelas banyak temannya yang sudah menunggu Dan saat Kiyotaka masuk ke kelas Orang pertama yang menemuinya adalah Keise Dan Keise menegaskan di sini Apa sekarang Kiyotaka sudah punya waktu Kiyotaka pun mengiakannya Keise langsung menanyakan di sini guys Bagaimana Kiyotaka mendapat nilai 100 di ujian matematika Kiyotaka langsung mengarahkan pandangannya ke Suzune Berharap Suzune bisa membantunya Suzune yang tahu apa maksud Kiyotaka Segera berdiri dan langsung bilang ke Keise Kalau dirinya yang akan menjelaskan terkait nilai sempurna Kiyotaka Di sini Suzune menjelaskan Kalau memang ada beberapa soal yang tidak mungkin diselesaikan siswa SMA Dan mereka semua berpikir kalau Kiyotaka berbuat curang Itu memang pemikiran yang wajar Suzune juga menjelaskan kalau dari awal Kiyotaka memiliki kemampuan yang hebat Tapi Suzune menyuruh Kiyotaka untuk tidak memperlihatkannya dulu Dan akan menyiapkannya di kemudian hari Sama seperti menyimpan kartu andalan gitu guys Dan jika Kiyotaka menunjukkan kemampuannya dulu Pasti kelas lain akan menargetkannya Dan kelas D yang dulu belum bisa melindungi Kiyotaka Beda dengan kelas D yang sekarang Menurut Suzune, kelas D yang sekarang sudah jauh lebih kuat Dan siap melindungi Kiyotaka Sebagai contoh, pada saat ujian khusus yang diwajibkan menargetkan salah satu dari mereka Pada saat itu, Kiyotaka sempat akan ditargetkan untuk keluar dari sekolah Itu adalah rencana Sakayanagi Arisu Dan jika kelas D yang sekarang menghadapi situasi seperti itu lagi Pasti sekarang mereka bisa mengambil keputusan yang tepat Ini hanya penjelasan Suzune ya guys Yang bermaksud untuk membuat mereka semua bisa menerimanya dengan logika mereka Setelah mendengar penjelasan Suzune yang panjang lebar Sebagian dari mereka pun mengerti Di sini Hirata juga ikut menyakinkan mereka Dengan ikut menambahkan penjelasan yang kurang dari Suzune Mereka berdua benar-benar bisa memimpin kelas Dan meyakinkan mereka kalau kelas D yang sekarang benar-benar sudah bertambah kuat Kiyotaka merasa Suzune dan Hirata sudah benar-benar membantunya Para siswa mulai meninggalkan kelas Kecuali grup Kiyotaka yang masih di kelas Tanpa memberi salam ke mereka Kiyotaka mengambil tasnya lalu pergi begitu saja Kiyotaka memahami situasinya Pasti masih ada beberapa siswa yang belum menerimanya Seperti halnya Keisei Haruka yang melihat Kiyotaka mengabaikan mereka Memungkil Kiyotaka dan bilang Bukankah sedikit kejam dia pergi begitu saja tanpa menyapa mereka sedikitpun Keisei yang sudah sedikit tenang Juga menanyakan kenapa Kiyotaka tak memberi tahu mereka sebelumnya Apa Kiyotaka benar-benar tidak mempercayai kelompoknya Disini Kiyotaka meminta maaf ke Keisei Pasti menyakitkan bagi Keisei Karena sudah selalu mengajari Kiyotaka Yang ternyata lebih hebat darinya Dan pura-pura menjadi orang yang bodoh dari dulu Disini Keisei juga menegaskan Kalau Kiyotaka tidak memberi tahu semua kemampuannya Dia tidak akan mempercayainya lagi Yang dimaksud Keisei itu kemampuan yang Kiyotaka memang kuas dan tidak dia kuasai Bahkan sebelumnya Keisei berpikir untuk meninggalkan grup Tapi dia sedikit lebih tenang setelah mendengar penjelasan Suzune Dan pada akhirnya Keisei bilang Tidak masalah kalau Kiyotaka masih menyembunyikan kemampuannya di bidang lain Lagipula Kiyotaka tak pernah menghambat kelas Tidak seperti Koenji Dan Keisei sadar kalau dirinya tidak berhak mengeluh Dia memilih menahan perasaannya demi kebersamaan grup Tapi meskipun Keisei bisa memahaminya secara rasional Dia tetap belum bisa menerimanya dari sisi emosional Jadi dia perlu waktu buat menenangkannya Kiyotaka yang mendengar itu juga paham Dan mengucapkan terima kasih ke Keisei Airi yang dari tadi dia mengusulkan untuk berjabat tangan Agar mereka terlihat berbaikan Tapi disini Keisei malu-malu guys Dan Haruka langsung memegang tangan Keisei dan Kiyotaka Lalu mereka pun berjabat tangan Hanya Akito dari Kiyotaka grup yang tidak ada disini Tapi mereka yakin kalau Akito pasti bisa memahami Kiyotaka Disini mereka mulai berbincang-bincang dan membicarakan Sakayanagi Yang kali ini hanya mendapat nomor 2 di ujian matematika Dengan nilai 91 Tapi tetap saja Sakayanagi Arisu adalah siswa yang sangat hebat Karena dia juga mendapat nilai 91 di semua mata pelajaran kali ini Setelah itu Haruka mengusulkan untuk ke Kiyaki Mall Tapi setelah Akito selesai dengan kegiatan grupnya Untuk merayakan kalau mereka semua sudah berbaikan Oke guys sampai sini dulu pembahasan kali ini Dan di video gue selanjutnya Mungkin gue bakal tambahin lagi durasinya guys Thank you yang udah mampir Sampai ketemu di video selanjutnya Salam Kuro guys Sub indo by broth3rmax